Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengingatkan agar TPID bersama Satkespangan selalu memperhatikan pendekatan 4K yaitu keterjangkauan harga, tersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, serta melakukan program pengendalian inflasi jangka menengah dan jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Abdullah Sani saat membuka kegiatan High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Jambi semester 2 tahun 2023 selasa pagi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia melaksanakan High Level Meeting TPID dan TP2DD semester 2 tahun 2023 selasa 5 September pagi. Kegiatan ini mengambil tema, sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan Provinsi Jambi melalui peningkatan kerjasama antar daerah, terintegrasi dan penguatan pasokan ban pangan, strategis dan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui digitalisasi. Selain itu, untuk mempersiapkan langkah-langkah pengendalian inflasi dan menghadapi berbagai tantangan peningkatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Hadir membuka kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Yagdula Sani menyampaikan, pengendalian inflasi sangat penting, karena inflasi yang tidak terkendali akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Maka dari itu, upaya strategis semua stakeholder termasuk sinergitas yang kuat pemerintah Provinsi Jambi, kabupaten kota dan stakeholder harus terus dibangun, yang tentunya sangat bermanfaat dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Juga implementasi elektronik transaksi pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten kota se-Provinsi Jambi agar terus ditingkatkan. Abdullah Sani berharap high-level meeting TPID dan TP2DD Provinsi Jambi semester 2 tahun 2023 bersama seluruh kabupaten kota ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, serta mempercepat implementasi digitalisasi transaksi elektronik pemerintah daerah. Tidak saja mudah-mudahan inflasi tidak berjaga, tapi juga masyarakat jilatang menikmati daripada apa usaha belia, berkata-kata pun namanya. Dan intinya mudah-mudahan tetap masyarakat di Jambi ini merasa nyaman, damai. Lebih penting daripada itu adalah menikmati kesehatan yang menjadi hidaman dari semua bangsa dan negara, termasuk kita ini. Intinya adalah mudah-mudahan masyarakat Jambi semakin sehat.